Wow Oh my god Game lainnya juga banyak banget sini guys Kalian bisa langsung kunjungin Instagramnya Linknya ada di deskripsi video ya guys Halo teman-teman kita pagi di game Katen Tsubasa Dream Team ya guys Udah ada bocoran mengenai update hari Jumat ini ya Dan bocorannya keren sih guys Yaitu Inter Wow ya ini logo Inter yang baru ya Dari tahun 2021 Pasalnya logonya di kayak gini ya Inter Milan ya guys ya Dan di gambar depannya ada Aoi Ya kan Ini Aoi nya pasti GG lah Aoi itu anak kesayangan si Club guys Udah gitu bajunya ya Ini official campaign ya guys Jadi bener-bener resmi banget Ya Inter Milan yang baru kan bajunya kayak gini ya Sama persis ya Keren banget guys Udah gitu ada Limited ya 3 kali sehari guys Skill point daily skenario Buat di hari Jumat nanti ya Ada si Botak Isisaki juga Wow Gila Ada keepernya juga Jino guys Wih eBay Gila ya ini bener-bener bajunya yang update banget ya 2023 ya guys ya Oke jadi di hari Jumat ini Bannernya ada 3 orang yang baru ya Ada si Aoi Ada si Botak Sama ada Jino Gue pasti gacha sih guys Gue ngincer Aoi nya sih Botak juga gue Kayaknya bakal gacha sih Ya botak yang baru kan yang merah kemarin ya Gue udah pake ya Cuman kalau botak yang indel BGG Gue pengen juga sih guys Cuman Aoi sih gue pengen banget Buat gantiin Aoi gue yang sekarang ya Aoi Rushing Sun ya guys ya Dan feeling gue sih Jino nya Kayaknya sih bagus sih Ya paling gak di bawahnya sedikit Genso kayaknya sih guys Mungkin ya Tapi masih gigi genso jauh sih ya Ini Jino Pasti feeling gue sih Antara shield kalau gak debon sih Oke disini ada Limitnya 3 hari sekali ya Gambar depannya sih Ada si Tamo 2 Ide ya Sekarang Tamo 2 Ide udah kayak di obral ya Sekarang yang bikin susah itu Cara Ability Limit Break ya guys Limit Break nya itu perlu Dupenya itu parah sih Oke ini ada apa lagi nih Login bonus ya Dapet DB Dapet Black Ball Dan lain-lain Udah gitu ada apa lagi nih Event Mission juga ya Lumayan ya guys Ada Tamo 2 Ide sama DB nya juga Sekarang yang gue incer sih Dream Ball sih Jelas ya Karena bentar lagi Akhir bulan ada Super Dream Festival guys Kalian lihat sendiri ya Super Dream Collection nya aja Udah imba ya Si Genso Pasti Super Dream Festival Pasti juga GG banget guys Ya Super Dream Fest Makanya DB nya jangan di habis-habisin coy Oke yuk kita langsung ke Discord nya Si Club aja ya Gue udah gak sabar guys Ngeliat ini ya Skill-skill nya ya Oke jam setengah 5 ya On time banget ya Admin nya si Club ya guys ya Today will be introducing The new player from Inter Selection Transfer Starting this Friday Hari Jumat ya Singgo Awi Wiss Warna hijau guys Tadi pas gue nge-live Ada yang bilang katanya Awi nya bakal jadi penyerang FW ya guys Ternyata enggak ya Awi nya tetep AMDM guys Awi nya warna hijau Next Dream Wow Next Dream biasanya sih Harusnya GG ya Ichizaki nya warna biru ya Defender ya Next Dream juga Zino nya warna merah ya Goalkeeper Lombardia Next Dream juga ya Oke All 3 players This time will be wearing The official inter kit guys Ya bener Official Inter Milan Ya 2023 Ya kostumnya keren kan Oke Kita langsung baca skill nya Gue gak sabar nih Singgo Awi ada intercept baru Slash interception ya Feeling gue sih ini sih Antara 490 Kalau enggak 500 Interceptnya sih guys Pasti GG banget ya Ada tackle rank S Ada dribble rank S Sama pass rank A ya Team skill nya Warrior cooperation Is type more than one Ya elak Ini mah kayaknya Gak 28% ini mah ya Aduh ini kayaknya Sama kayak Hyugama Tsubasa sih guys Ya cuman 26% doang kayaknya ya Passive skill nya follow Ya jadi bisa untuk gantiin Awi yang Racing Sun kayaknya ya Follow sih bagus sih guys Hidden skill ya Bond Nah ini gue gak tau nih Bond nya ini sekarang Kayak gimana nih guys Apakah tusan nya kan Bond kan Bisa jadi debon Bisa jadi ada shield nya Ya kan Gak tau sih Ya club player killer Aduh rese banget Ya capek guys Awi nya kayak begini ya Hidden skill nya Gak banget ya Hidden skill nya ya Club player killer GG nya cuma ngelawan club doang Club Club Gimana sih Harusnya FWAM killer Atau DMDF killer Atau apa lah gitu ya Auto intercept encan Oke wajib ya AMDM itu wajib ada auto intercept sih guys Biar bagus Stamina killer ya Buat nge spam keeper Kasih stamina killer Ya Hidden skill nya kurang gitu menarik sih guys Cuman Passive skill nya gue suka sih Follow ya This time Awi can bring forth his strength By using follow Wherever he engage in a matchup He can also use his stamina killer skill To reduce the stamina of other players During a matchup Tapi kalo stamina killer 40% sih GG sih ya Kalo 40% And with his auto intercept encan He can keep the opponent Pass in check ya He also comes with a new intercept special skill That makes him a player well sweet For a defensive midfielder position Disaraninnya sih buat DM sih guys Sama si club ya Oke lanjut Si botak Isisaki ya Jumping front intercept Rank S Ada new face block rank S Face tackle rank S ya Gak ada skill baru ya guys ya Sama pas rank A ya Team skill nya Super solidarity Eglity Type club player Ya 5 atau lebih Gue gak tau ini 25% apa 26% ya Hmm Kayaknya sih 25 kali ya Kalo 25 sih gak menarik banget sih Arusnya sih 26 ya Passive skill nya Side master Aduh ini juga gak menarik guys Side master cuy GG nya cuma di pinggir doang Club GG nya Tolong lah Aduh Hidden skill nya Wah bono 2 guys Wow Kalo ada tulisannya bono 2 Berarti apa nih guys Antara shield Atau mungkin ada auto intercept Buat 1 tim kah Ya Atau mungkin ada auto block Buat 1 tim kali ya Ada insect master ya Ada pressure juga Ada tenacity Oke This is the first time That Ishizaki appears with Jumping front intercept As his special skill Tunggu deh First time guys Berarti harusnya skill nya baru dong ya Gue lupa sih Ini jumping front ini Baru apa enggak ya He comes with 2 bond skill Ya One that boost The start of his teammate 5% Oke Yang satu Bon nya 5% guys Dan satunya lagi Untuk reduce His opponent Start 5% Wow Wah ini sih mantep sih guys ya Jadi ada bon nya 5% Ada debon nya 5% guys Jadi total 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 10% ya Ini sih GG sih If you are able to activate Both bond at the same time You can achieve 10% Effectiveness Wih Gila GG Ya You can also use His side master And inside master skill While also increasing his start To take full advantage Of this player Oke Jadi yang menariknya itu Bond dan debon nya ya guys Ya Bond dan debon nya itu 5% 5% Itu yang menarik Sementara Kalau misalnya si Aoi sih Yang menarik Ya follow nya sih Jelas ya Follow sama auto intercept Udah itu doang sih Oke yang terakhir Xeno Hernandez ya Diving knuckle defense ya New punching special skill Oke Xeno nya tipe punch ya guys ya Menacle find safe Udah gitu ada Perfect keeper absolute defense Rank S Yang left hand nya ini rank A ya Silver left hand guys Team skill nya Warrior cooperation Is type and more than one ya Waduh Ini sih Bagus sih guys Gue ngincer buff nya kayaknya sih guys Dari banner yang ini ya Gue ngincer buff nya sih Soalnya Aoi sama Ishtaki nya Menurut gue Agak sedikit kurang menarik guys Ya gue ngincer buff yang ini nih Warrior cooperation Dari Zeno sama Warrior cooperation dari Aoi sih Dua itu sih gue ngincer guys Punching master Passive skill nya Hidden skill nya Bond Udah gitu ada club player killer Kenapa club player killer lagi ya Si club kayaknya pengen bikin Bikin club club lagi sekarang ya Jadi nanti bakal meta club lagi mungkin guys Full power gods up Skill block handle Sama start up ya Ya nanti bakal ada meta club sih guys Meta club nya mungkin Ijo semua ya Jadi meta club ijo Jepang ijo Sama non jepan ijo ya guys ya Wih Satu tim semua Ada club player killer ya Sama kayak si Aoi tadi Ya jadi GG nya cuma ngelawan club doang Ada full power gods up Ya ampun club Skill block cancel Ya ampun Sama start up ya Nah ini start up nya apa nih guys Kayaknya sih start up club mungkin Ya mungkin Oke keterangannya Zeno new punching special skill Is his strongest Punching special skill so far Wah ini sih Kayaknya sih bisa 530 Kalo gak 540 guys Momentumnya ya Also because he comes with Punching master You can use his Punching special skill Without much risk ya Kalo zaman dulu kan Tiap kali keeper Punching kan Kita takut ya guys Diambil sama FW musuh ya Karena ada punching master Jadinya bolanya Mentala jauh guys Ya udah gitu ke team kita Jadi mantep banget Jadi ya sebenernya bagus sih Full power gods up sih guys Cuman kita lihat dulu ya Full power gods up nya berapa persen ya Kalo misalnya gede sih Lumayan guys Setiap kali dia nge-punch ya kan Full power bar kita Kritikal kita nambah banyak ya Oke lah nanti kita bahas lagi Pas hari jumat aja ya Yang lengkapnya ya guys Kalo sini kan cuman sekilas doang ya Kita masih gak tau Persentasenya berapa Dari hidden skill Hidden skill nya ya Jadi hari jumat nanti kita bahas lagi Oke sekarang kita balik ke gamenya guys Sekarang ya 2023 Gue ganti team guys Tadinya kan gue Jepang merah dulu Dari itu gue ganti ke Jepang biru Sekarang Jepang ijo Wih Ya Jepang ijo cuy Ya ini ninta yang baru ijo Ya genso yang baru ijo Udah gitu ada Misugi yang baru ijo Gila Misuginya ya guys Liat tuh ya Udah gue Boundary break 4 Sama limit break 4 tuh ya Start test sih gede-gede banget sih Gak ada obat ya guys Ya Aka yang ini masih gue pake Aka yang ini masih lumayan ya guys Meskipun dia gak ada auto intercept Gak ada auto block Makanya gue kasih si ini guys Gue kasih si Soda Sama si Jito Kenapa Pake Soda sama Jito Karena ada ini guys Ya Tambahan untuk DMDF Auto intercept 25% Dari si Jito Sementara dari Soda itu Dapet tambahan 20% ya Buat satu tim guys Auto intercept Jadi si Akai Otomatis ada auto interceptnya berapa nih guys Ya jadi 45% ya Ada auto intercept ya Buat si Akai Jadi ya lumayan lah ya Bisa dipake ya Ini meskipun Rada-rada gak guna ya Ini dua-duanya Bayarin aja di pinggir Yang penting ini ya 1 2 3 Ini guys Mantep banget Nanti gue kalo dapet Aui Jelas ya Aui gue gantiin yang ini guys Aui nya warna hijau kan Oke kemarin ada yang nanya ke gue ya Bang Misugi nya bagus apa engga Bagus guys Misugi nya Aduh Kita langsung test aja lah Misugi nya ya guys ya Semoga Hyuganya Kagak ini Misugi mana guys Misugi Oh di belakang sana ya Masih jauh ya guys ya Oke kita over ke Tsubasa dulu deh ya Oke Aduh Ini komputer sekarang Pinter banget ya Intercept ya guys Gila loh Waduh Oke Matsuyama nih guys Ini kalo tebaknya bener sih Mantep ya Feeling gue Hyuganya kayaknya mau Ngeshot guys Nah begini aja lah ya Masa sih komputer Dribble 3 kali kan Oh engga dia Oh tenang-tenang Ada Tsubasa guys Oke Dimana Misugi nya Di bawah sana ya Oke Kita langsung kasih Misugi ya Gue juga penasaran Misugi nya berapa guys Kita langsung aduin aja lah ya Ke Misugi lah ya Hyuga lawan Misugi Let's go Jangan Ditangkep Oh my god Ini kenapa AI pinter sekali ya Ihh Sebel banget gue Oke ya Sudahlah ya Ini Misugi gue guys Oke Misugi gue ya Bloknya 81.000 Ya Interceptnya 78 Tackle nya 76.000 Ya Wow ya GG ya Gila sih Ini blok 81 men Ya interceptnya sebenernya juga GG ya Sama tackle ya Kenapa interceptnya sama tackle GG ya Karena ada tambahan 10% force ya Lihat nih guys Lihat tuh ya Interceptnya Lihat tuh ya Warnanya berubah semua ya Jadi warna hijau ya Kan kalau yang blok kan warna putih tuh 480 putih ya Nih Noble Interception jadi 484 Yang Noble Interception jadi 512 Yang untuk tackle nya Lihat tuh ya guys Mantap banget ya Double Defense nya 484 men Yoi banget gak sih Oke Wih 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 Gila Ambil dong Oke Nah coba ya Bisa naen Hyuga gue gak ya Aduh Jiton nya Harusnya bisa lewat sih Yuk langsung kita kasih Hyuga ya Kita lihat Woi tolonglah Woi ini komputernya AI nya sih tentut juga ya Intercept semua guys Bener-bener ya Oh Wess Gila Keren gak tuh Hmm Kita lihat ya Apakah Misugi nya bisa nangkep Hyuga gue Ya blok kan 81 ribu ya guys ya Oke Nah ya Kita langsung tes aja lah ya Tiger Diving Hader Woi Kenapa dia Clear Yo ampun Kadang komputernya pinter Kadang bego ya Ya Gila Gila Gensel gak sih tembus guys Gila gak tuh 86% ya Gila parah Gak bisa jebolin guys Padahal Hyuga nya gue merah ya Hyuga nya merah Degitu Genso nya warna hijau guys Gak bisa ditembus ya Parah banget Oke ini God Matsuyama nya Terlalu GG ya Kita ambil dulu Kita main sampe Babak pertama abis aja lah ya Bentar aja guys ya Pengen nyobain Misugi nya kan Oke Cus Diambil Gila ya Gila ya Hyuga gue gak bisa jebolin genso baru ya Gimana ceritanya kita mau jebolin guys Coba penasaran gue Kita tes lagi lah ya Bentar 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 Ya Hyuganya Offside Kampret Kita tabrak aja Kok gitu lah Kenang ya Ini Tsubasa GG banget guys Oke Gue penasaran menggolein ini sih Aduh Oke lah kita tes coba ya Tsubasa lawan Misugi ya Bisa lewat apa gak ya 85 ribu Kita pake yang ini aja lah ya Oh bisa guys Gila Tsubasa critical bisa ditangkep ya Mami Misugi yang baru ya Jadi Misugi yang ini sih bagus banget guys Ya tapi inget ya Coloknya interceptor overhead block ya guys Kayak gue tuh ya Bloknya yang bagus guys Jadi mantep Misuginya coy Oke ini Jital Clubnya gue Meskipun kalian liat statnya kecil Tapi dia FBS 30% guys Ya liat tuh ya Ini ya FBS 30% Jadinya Lihat nih Momentumnya gede banget guys Wow 618 sih Ini Hyuga Gue gak tau mau ngapain sih Kayak sih mau dribble sih guys Coba ya kita Launch tackle ya Bisa nangkep gak nih Woi Gila gue salah debakmu ya ini Kayak ada Algoritma cheatnya nih Komputernya ya Ya ampun lo Gue ngepas dia intercept Ayo coba Golin lah Golin lah Golin Apa kita mau coba nangkep guys Kita coba nangkep deh ya Nih Nih Cobalah Ayo Hyuga Woi Kadang pinter Kadang bego ya Komputernya ya guys Masa dia pake Pake shot biasa sih Kocak Oke lah temen-temen Sampai sini aja Kalian lupa saja di anime guys Seperti biasa ya guys Nge-hang lagi Nge-lag lagi ya Ya ini Misuginya sih GG sih guys ya Mantep banget sih Oke sampai sini aja ya temen-temen ya Thank you yang udah nonton Jangan lupa like Comment-comment Jangan lupa subscribe Apa yang belum Kita komen berikutnya Besok ya guys Thank you guys Bye-bye Thank you guys Udah nonton video ini Jangan lupa untuk like Dan subscribe Untuk mendukung channel gue ya